selamat menikmati selamat menikmati kalau tidak punya koran terpaksa mereka tulis kemudian pun dihapus lagi jadi saya mencerita bahwa gerakan kita itu memang awalnya gerakan keislaman, keulamaan di tingkat dunia ini kan topinya Uyghur karena juga concern kita dengan peristiwa yang menimpa saudara kita di Uyghur dan tentu di beberapa belan dunia Islam saya banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam dunia nah kalau kita bicara agama itu larinya nanti kemana-mana ya ke bisnis ke budaya sampai kepada ke politik artinya jaringan ulama dunia yang saat ini saya berada di dalamnya di berbagai organisasi itu menjadi pintu gerbang untuk memasuki jaringan-jaringan internasional yang saya katakan tadi itu tidak terbatas akhirnya hanya pada keilmuan tergantung saya memerankan nah selama ini memang saya sering memerankan diri menjadi apa ya people diplomat walaupun saya bukan sekolah hubungan internasional tapi saya pikir saya punya kewajiban untuk membangun peradaban Islam di dunia nah disitulah semuanya saya merajut antar dunia Islam bertemu dengan simpul-simpul tokoh jadi misalnya pemuda misalnya kayak faso gini kan sudah harus diorbitkan jadi saya harus mengirim setiap tahun itu bisa berapa kali anak muda untuk international conference untuk kader-kader kepemimpinan umat ke depan sehingga mereka punya wawasan yang kuat ya cuma ya untuk disebutin satu-satu saya kira agak ya enggak semuanya lah karena itu bisa salah faham nanti kalau saya sebutkan oke jadi nah gini sepergaulan Ustadz dengan dunia global politik ini global keislaman global keumatan itu tanggapan mereka terhadap Indonesia khususnya terhadap Pak Prabowo gimana nah ini yang menarik saya ini melihat Indonesia dengan sumpergolakan politiknya lebih sering melihat spektrumnya bukan dari dalam Indonesia keluar jadi misalnya kalau saya terlalu fokus melihat Indonesia dari dalam Indonesia itu kadang-kadang apalagi bacanya WA pula gitu ya kayaknya Indonesia besok kiamat lah gitu kayak ngelihat dari sedotan gitu ketika saya melihat Indonesia dari luar dengan spektrum luas luar biasa harapan dunia termasuk khususnya dunia Islam kepada Indonesia itu luar biasa jadi mereka minta kepada saya bisa enggak kami tinggal di Indonesia ini kata Pungsi bisa enggak kami kuliah di Indonesia bisa enggak saya titipkan anak saya di Indonesia oh harapannya bisa besar mereka itu inginnya Indonesia itu kayak Turki hari ini gitu yang pemimpinnya aware terhadap dunia Islam yang berpihak kepada kaum-kaum tertindas yang memberikan tempat bagi para pengungsi yang mereka tahu itu Indonesia itu orangnya baik-baik yang mereka tahu itu Indonesia itu kaya dan bisa bantu dengan semua rasa aman itu yang membuat saya jadi punya kepentingan untuk menjaga persatuan Indonesia menjaga perdamaian Indonesia meningkatkan perekonomian Indonesia agar kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas oke nah dari sisi itulah kemudian saya melihat bahwa dunia Islam nih khususnya yang saya kunjungi pimpinan-pimpinan itu sangat berharap terhadap diantaranya Pak Prabowo walaupun tidak berkata langsung ya mereka-merikanya tetapi dari tokoh-tokoh partai politik si pemimpin ya saya bisa mendengar langsung harapan mereka kepada pemerintahan baru ini terutama yang pimpin oleh kosong dua ini oleh sebagian dunia Islam itu sangat diharapkan tentu mereka juga mendapatkan informasi yang luas ya mendapatkan informasi yang luas walaupun tentu dinamika dunia Islam saat ini kan dengan polarisasinya ya ada yang sudah betul-betul liberal ada yang kemudian berusaha untuk berjuang lebih dekat lagi kepada agamanya tapi secara umum secara umum tokoh-tokoh itu berharap agar Indonesia yang memang sudah dikenal sebagai negara yang muslim terbesar sedunia ini memerankan peran keislamannya contoh misalnya waktu kita bikin aksi bila Palestina di Indonesia itu langsung Istanbul bilang sekarang Jakarta bersama kita itu sebuah statement bahwa mereka tidak lagi sendiri dan Indonesia diharapkan punya pemimpin baru yang bisa bekerja sama dengan dunia Islam secara lebih proaktif terutama membawa pesan-pesan kedamaian Islam yang ada di Indonesia pesan-pesan toleran yang ada di Indonesia tetapi pada saat yang sama juga punya keberpihakan yang kuat dalam melindungi dunia Islam itu jadi termasuk kepada pemimpin baru ini kalau saya lihat sih pemimpin politiknya termasuk ulama-ulamanya berharap pada kepemimpinan 02 insya Allah jadi dunia pun sebenarnya dunia global politik Islam ini juga berharap juga Pak Prabowo ini yang memimpin Indonesia mudah-mudahan gitu artinya maksud saya ada perubahan dan kemudian berdasarkan argumen yang kita berikan karena mereka juga bertanya kepada sumber-sumber dan membaca di media tetapi ya secara umum mereka berharap ada perubahan Indonesia lewat Pak Prabowo ini oke 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 nah terus gini saya jadi penasaran ya hubungan Pak Prabowo ini yang saya tahu ke dunia global pun seperti apa ya kalau kita lihatkan Pak Prabowo ini memang sejak mudanya sudah internasional lah mainannya jadi kalau kita cerita misalnya dengar teman-teman lamanya ya walaupun masih di militer ketika ditugaskan ke luar negeri beliau itu kan selalu ya karena bedanya sama saya gitu ya kalau saya kan terlahir makmuman kalau dia terlahir adaan ya 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 nah di pernah saya cerita dengar cerita dari seorang general apa maksudnya orang kaya lah gitu ya kalau kita kan bukan lah ya jadi ke luar negeri juga sudah first class gitu bahwa ada teman beliau dulu waktu beliau belum general tetapi general kemudian ngajak beliau untuk ada tugas luar negeri nah beliau yang beli intiket gitu kan si generalnya kan biasanya dapat dari negara dengan ongkos ekonomi tiba-tiba dia beliin yang first class terus ditanya itu tingkat teknologinya mana udah dibuang dicantanya tetapi lebih dari itu hubungan beliau di tingkat internasional juga sangat berbibawa dan cara beliau membawa diri sebagai orang Indonesia yang saya dengar nih pernah satu hari beliau diundang di sebuah negara Eropa oleh prime ministernya tapi karena beliau ini terbiasa gak terlalu ingin di VIPkan gitu kalau dari airport beliau suka di lewat terminal 2 saja misalnya kemudian ya portir-portir itu tahu tapi sebetulnya perjalanan internasional oke nah sampai satu hari kemudian dia agak diperlambat di imigrasi langsung marah apa gara-gara kulit saya kulit coklat begini kemudian Anda memperlambat yang undang saya ini prime minister Anda ya gitu jadi ada proudnya sebagai seorang Indonesia dan biasanya kalau dipertemuan internasional ya beliau juga punya gengsi yang tinggi dia teraktir pemimpin dunia gitu atau pertemuan-pertemuan dengan pebisnes-pebisnes seluruh dunia nah diperad dia sebagai orang Indonesia sehingga dia dikenal sebagai orang yang memang ini yang saya tahu ya sebagian bahwa ya memang nasionalisminya tinggi dan membawa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar di satu sisi dan pergolahan beliau kan ya sejak muda dulu ya dari pendidikannya kemudian teman-teman sangkatannya menjadi pemimpin-pemimpin dunia kalau selama ini kita tahu hanya dari misalnya Raja Abdullah di Jordan sebetulnya di luar itu temen-temennya temennya-temennya lagi kan itu sudah menjadi jaringan yang cukup luas di dunia apalagi beliau pernah dicalankan presiden 2014 dunia sudah mengenalnya dan sekarang mudah-mudahan menang gitu ya dan insya Allah menang mungkin ya sudah lebih luas lagi Ustaz yakin nih 02 menang Ustaz? menang insya Allah yakin Ustaz? dengan izin Allah amin amin ya Allah Ustaz ada yang penasaran lagi Ustaz? itu dari tadi sebenarnya mau ngeliatin itu apa Ustaz? patung apa Ustaz? itu hadiah dari Turki itu adalah pakaian perangnya Salahuddin Alayyubi salah satu tokoh idola saya yang membebaskan Betul Makdis boleh gak Ustaz? iyalah ini pakaian perangnya ini ini pakaian perangnya ini untuk mengingatkan saya saja bahwa ada lu pejuang Islam yang kita kenal di apa kalau orang-orang orang Eropa mengenalnya apa? Sultan Salahuddin yang sangat bijaksana dan kesatria itu iya 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 mirip sama namanya Wapres kita nih Ustaz? oh iya betul ayo siapa nama Wapresnya ayo tulis komentarnya nih Ustaz ada tulisan-tulisan ini tulisan apa nih Ustaz? iya baju-baju ini mungkin apa ya jadi di jubahnya ini ada tulisan-tulisan Arabnya gue juga gak ngerti tulisannya apa tulisan Quran ini tulisan Quran Ustaz ya? apa ayat-ayat Quran? nanti kita lihat pakai kaca pembesar tapi keren nih Zat jadi ini hadiah dari Turki nih Zat? iya dibawah Inggris ini iya 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 ini mengingatkan saja dan ya kita harus selalu menjadi penerus para pejuang oke dan saya termasuk orang yang concern memperjuangkan pembebasan Betul Maktis iya karena Indonesia punya hutang sejak tahun 1955 di konferensi Asia Afrika iya tugas pertamanya kan sebetulnya yang belum selesai sampai sekarang adalah pembebasan Palestina wah ini kalau di bahas lagi dalam nih Zat makanya saya saya taruh ini itu mengingatkan saya bahwa Indonesia punya hutang yang belum selesai cuma sayangnya ketika bicara Palestina pencitraan doang iya 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 gak sungguh-sungguh mengerjakan pembebasan itu paling diplomasi diplomasi iya 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 gak selesai padahal dibutuhkan orang Palestina itu senjata oke oke guys menarik kan pasti pikiran itu langsung liat kemana-mana nih sekarang nih oke segitu dulu Ustaz terima kasih atas waktunya Ustaz Bahtiar Nasir semoga dengan diskusi kita kali ini dapat menambah wawasan-wawasan kita ke depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh